Kita buka dengan informasi pertama, Saudara Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh menjatuhkan hukuman 85 kali cambukan kepada masing-masing terdakwa pasangan sesama jenis. Hakim menilai MT dan MH secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah liwat atau hubungan sesama jenis. Terdakwa pasangan sesama jenis MT dan MH difonis secara terpisah dengan ukubat cambuk di muka umum sebanyak 85 kali. Fonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut keduanya masing-masing 80 kali cambuk pada sidang pertama di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2017 lalu. Putusan tersebut dijatuhkan Hakim yang diketuai oleh Khairil Jamal setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah liwat atau berhubungan sesama jenis. Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 63 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tentang hukum jinayat dengan ancaman 100 kali cambukan atau denda 1000 gram emas murni atau 100 bulan penjara. Seperti diketahui, MH merupakan warga asal Biren dan MT, warga asal Sumatera Utara. Keduanya digrebek warga saat sedang melakukan hubungan badan di salah satu rumah kos di kawasan Rukoh Darussalam Banda Aceh pada tanggal 28 Maret lalu.